Halo travelers, saat ini kita bakal nge-explore Bogor Dimana kita bakal ke Curug Seribu Dan disini Curug Seribu itu merupakan, eh berada di kaki gunung Tawang Penasaran? Ikuti terus Karena kita harus jalan dulu sebelum nyampe ke Curug Seribu Kuih Ini baru awal, kenal terus banyak yang camping disini tuh kayaknya seru Terima kasih Terima kasih Ini tuh udah kedengeran, ini air mancurnya, hingga keliatan Oke sekarang kita lagi di perjalanan mau ke Curug Seribu Jalan naik ini lumayan jauh, melewati batu-batu dan kayu-kayu Jadi kalau misalnya habis hujan itu pasti bakal licin banget dan hati-hati Kalau bisa pakai sepatu, jangan pakai sendal Karena nanti kebleset lho, karena nanti kebleset lho Budi dua kali kebleset lho di batu dan di kayu Makanya baca bismillah Bud Enak, enak jalanannya enak sih Masih enak awalnya Lama-lama-lama gak tau ya Dan things up in the air And everything so unfair And you stumble and fall Just pick yourself up and sing And one day you'll lose your way Just remember one thing my friend When you're under a cloud Just pick some music and sing And one day you'll lose your way Just remember one thing my friend When you're under a cloud Just pick some music and dance Masih enak Ini kan cuma 10 ribu satu orang Kurah kan? Gak mati Gak mati Ini sampai sini suara terjunia itu udah mulai kedengeran Sebelah sana Tau tau ya Tapi, belum nampak sih Nampak 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 Salah lagi Ini pengembang kaki gua sih jelek Kaki gua Baru tadi kita melewati jalanan, yang lumayan curam, licin, parah, kalau penasaran tuh lihat tuh. Tadi tuh jalanannya licin banget, pokoknya sih gue cuma ngomongin, hati-hati aja jalan di sini, karena emang licin banget. Dan harus bawa minum sih, karena gak tau di bawah ada yang jual atau enggak, dan jalan di sini pasti bakal capek, serius. Serius. Yes, akhirnya kita sampai di Curug Seribu. Tapi kok om, ini namanya Curug 1, bayang dong ini baru Curug 1, kita harus nemuin 99 curug lagi. Ihh! Jadi, kecil aja terus. Jadi, kenapa Curug ini dinamain Curug Teribu? Karena di sepanjang perjalanan ini kita bakal ngomongin Curug-curug kecil. Kayak gitu tuh contohnya. Ini ada beberapa, ada dua, dan nanti kita bakal ngomongin lagi di bawah. Ini juga salah satu contoh. Jadi, di sini juga ada, dua laki di sana, ini maju. Terus, terus. Terus, terus. Curug. Terus, terus. Terus, terus. Ternyata, traksi di sini tuh, dikongsi percayaan. Nah, itu kita semua kita atas. Tapi, karena jalanannya monyet, mereka silatkan ini. Akhirnya kita sampai di 100 ribu Ini kita udah nyampe di 100 ribu Ini tinggi banget curugnya Coba gue gak tau ketinggiannya berapa Dan apa yang bisa ikan adalah gue gak bisa ternan Ini area sampai di sini Anginnya juga lumayan sisir Tapi nyasi Nah itu tuh curug seribunya Kan kelihatan jelas Dari sini aja kita udah kena airnya banyak banget Dan anginnya itu juga lumayan kencang Tapi apa sangat sih sayang Kenapa? Sebenarnya di sini tuh udah banyak tepat sampah Botol orang buang sampah Tapi karena kurangnya kesadaran dari Wadga yang datang di sini Banyak banget yang buang sampah sembarangan Tuh contohnya kayak botol-botol minuman Kayak bungkus makanan Dan ada baiknya kalau kalian ke sini Harus buang sampah pada tempatnya Halo, happy weekend Ini sih long week Ini sih long week yang namanya Nih kita udah dicurug seribu Tuh di bawah Orang-orang lagi berenang Dan itu bikin mukbang Karena apa? Karena gue lagi gak bisa berenang Because I'm on period Budi juga gak mau berenang Karena Budi kalau berenang jadi mermaid Jadi dia takut bisa berenang Jadi yaudah kita nikmatin aja Alam-alam yang ada di sini Hari terjunnya, pemandangannya Dan orang-orang yang gitu Siap Sangat-alam yang mudah Sangat jumlah Janak gitu Sangat jumlah 嫉 Í Sam n 아버 Cheers Saksa Sekarang kita mau pulang di Jakarta Setelah hari kita capek-capekan Liburan-liburan di Curug Strip Let's go